Apa kalian tahu bahwa di zaman pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru Bahwa untuk mengendalikan pikiran seluruh warga Indonesia adalah dengan menggunakan ayunan ini Untuk mengendalikan mereka dan hal tersebut pun dipakai untuk Presiden Soeharto berkuasa di masanya SCP-099-ID disimpan dalam unit penahanan istimewa yang disebut sebagai Mas Mira Suatu unit penahanan hampa udara dan tahan gempa SCP-099 diikatkan dan ditahankan pada lantai dan dinding-dinding Mas Mira agar SCP-099 tidak bergerak Para personel yang ditugaskan kepada penanganan SCP-099-ID akan disebut sebagai Personel 99-ID Yang nanti diseleksi dan kepala situs dengan pendayaan terhadap integritas pribadi, opini positif atas hak berekspresi manusia, dan kesetiaan terhadap Foundation Personel keamanan 99-ID dirotasi setiap tahunnya, sedangkan personal teknis 99-ID dirotasi setiap 3 tahun Yang nantinya mereka akan diberikan apnestik sewajarnya, rotasi dilakukan secara konsisten dengan pengecualian tertentu Keamanan SCP-099-ID dan Mas Mira adalah prioritas tinggi Foundation Beberapa personel keamanan harus setiap saat berjaga di sekitar ruang penahanan Pengecekan berkala dilakukan untuk mengevaluasi kondisi SCP-099-ID dan Mas Mira Jika ada kerusakan pada SCP-099-ID atau Mas Mira, maka akan dilaporkan kepada kepala situs Penindak lanjutan atas kerusakan dilaksanakan personel teknis 99-ID setelah penanganannya diputuskan oleh kepala situs Percobaan terhadap SCP-099-ID, kecuali yang dilakukan atas izin dari Dewan Eksekutif, tidak diperbolehkan atas alasan apapun Mengingat sifat anomali dari SCP-099-ID dan keadaan perolehan SCP-099-ID oleh Foundation Suatu anomali sederhana akan dialokasikan nama SCP-099-ID untuk keperluan tipu daya demi kerahasiaan Pengawalan informasi atas SCP-099-ID adalah prioritas tertinggi jaringan komunikasi internal dan eksternal situs ini Pengatauan atas SCP-099-ID dilarang keras disebarkan tanpa izin dan otorisasi Dewan Eksekutif SCP-099-ID adalah sebuah ayunan sederhana dari tahun 1930 yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda Dudukan SCP-099-ID terbuat dari sejenis logam ringan yang dikaitkan dengan sepasang rantai kepada penyangganya Yang terdiri dari tabung-tabung besi Ketika diperoleh Foundation, SCP-099-ID telah mengalami pengkaratan tingkat rendah Dan setelahnya ditangani dan diperbaiki sewajarnya tanpa mempereteli apapun atau mengganti komponen-komponen dari SCP-099-ID Foundation memperoleh SCP-099-ID dalam suatu penggerbakan terhadap kantor rahasia milik lembaga urusan anomali atau lem rusan di Jakarta pada Desember 1996 Penggerbakan ini dilakukan dengan menyamar agar seolah-olah pelakunya merupakan dari GOI Chaos Insurgency Informasi lebih lanjut mengenai asal-usul SCP-099-ID tersedia dalam ikhtisar SCP-099-ID Sifat anomalous dari SCP-099-ID muncul apabila SCP-099-ID digunakan layaknya ayunan lainnya Ketika SCP-099-ID diayunkan, ketidakpuasan dari penduduk yang berada di Indonesia akan berkurang Seperti taraf kehidupan, kehidupan sehari-hari, opini terhadap pemerintah, atau semacamnya yang awalnya menjadi tegang, menjadi tenang ketika diayun Berkas-berkas yang diperoleh Foundation menunjukkan bahwa semakin kencang ayunan SCP-099-ID semakin berkurang ketidakpuasan ini Efek SCP-099-ID telah terikat secara konseptual terhadap area yang ditempati oleh Hindia Timur Belanda pada 1910-an Meskipun begitu, masih tidak diketahui secara pasti seberapa kuat pengaruh anomalous SCP-099-ID Ataupun cara mengukur pengaruh tersebut terhadap perubahan ketidakpuasan rakyat Indonesia SCP-099-ID yang juga kerap disebut ayun-ayun adalah suatu anomali buatan spesiali ondorziken seketi atau bidiksus oleh pemerintah Belanda SCP-099-ID diperkirakan dibuat pada rentang tahun antara 1929-1930 di sekitar Semarang dan digunakan secara terus menerus setelah pembuatan selesai Sejauh ini, masih belum diketahui kenapa SCP-099-ID dibuat oleh pemerintahan Belanda Akan tetapi, dipercayai bahwa pembuatan SCP-099-ID ini berkaitan dengan pemerutakan PKI pada tahun 1926-1927 Ketika Front Pacific dari Perang Dunia II pecah pada Desember 1941 Pemerintahan Belanda dan Angkatan Bersenjata atau KNIL mengikuti strategi pertahanan Malai Barrier-nya sekutu Pendekatan ini berakibat buruk bagi Belanda ketika Singapura jatuh lebih cepat dari perencanaan Perang Sekutu Sehingga, ketika bala tentara kekaisaran Jepang mulai menyerbu pulau-pulau besar Nusantara, KNIL dengan cepat kewalahan Dengan prioritas sumber daya yang terfokus pada KNIL, bidiksus tidak mampu mengevakuasi sebagian besar anomali-anomali yang dimilikinya, termasuk SCP-099-ID Rencana bidiksus mengevakuasi SCP-099-ID tidak diketahui Informasi terakhir mengenai unit bidiksus yang ditugaskan mengamankan SCP-099-ID Hanyalah bahwa mereka berangkat ke Semarang pada tanggal 28 Februari 1942 Ketika kekalahan sekutu dalam pertempuran Laut Jawa diketahui bidiksus, nasib unit ini setelahnya tidak diketahui Akan tetapi, bahkan jika tim tersebut berhasil membawa SCP-099-ID keluar Semarang dalam waktu sehari Kapal-kapal evakuasi terakhir berangkat dari Cilacap pada 3 Maret 1942 Untungnya, bidiksus mampu mengamankan nyaris semua berkas SCP-099-ID Sebagian besar dibakar, sedangkan sisanya diseludupkan ke Australia Penyeludupan berkas SCP-099-ID dan berkas bidiksus lainnya Dilakukan segelintir periwira bidiksus yang menaiki kapal Slotter-Jik dari Cilacap 3 Maret 1942 Meski begitu, diduga bahwa tidak semua berkas SCP-099-ID berhasil dihancurkan sebelum Jawa sepenuhnya jatuh ke tangan Jepang Seperti yang akan diterangkan di bawah ini Selama pendudukan Jepang atas Indonesia, khususnya Jawa, status SCP-099-ID tidak diketahui Dengan minimnya jumlah berkas Bapan Kekai atau Ijamea di Indonesia yang selamat Masih belum pasti apakah SCP-099-ID ditemukan atau digunakan oleh Bapan Kekai Hal ini disebabkan pergolakan kemerdekaan Indonesia yang memberikan kesempatan bagi tim Bapan Kekai atau Ijamea di Indonesia Untuk membersihkan arsip-arsipnya Apapun itu, pada akhirnya Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada Desember 1949 Unturnya Belanda dari Indonesia berakibat pada leburnya bidiksus ke dalam foundation Yang nantinya memberikan foundation akses terhadap berkas-berkas SCP-099-ID Sayangnya, berkas-berkas tersebut baru penting 45 tahun kemudian Diduga bahwa tak semua berkas tentang SCP-099-ID berhasil diamankan pada tahun 1942 Beberapa hari sebelum dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia Pejabat Presiden Soeharto memerintahkan restrukturisasi jawatan urusan anomali menjadi lembaga urusan anomali atau lem rusan sekarang ini Kapan pastinya lem rusan menemukan SCP-099-ID atau berkas-berkas SCP-099-ID masih belum jelas Akan tetapi, SCP-099-ID telah diperoleh lem rusan setidaknya sebelum pemilihan umum 1971 Setelah itu, SCP-099-ID terus menerus digunakan lem rusan untuk mendukung pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Soeharto Beberapa dokumen lem rusan yang diperoleh Foundation mengindikasikan bahwa kencangnya ayunan SCP-099-ID mempengaruhi kekuatan anomali SCP-099-ID Kesimpulan ini berdasarkan ketertaikan kronologis antara kejadian-kejadian ketidakstabilan publik semasa Orde Baru dan dokumen-dokumen internal lem rusan yang menginstruksikan peningkatan penggunaan SCP-099-ID Terima kasih